Pasca dikeluarkannya paket kebijakan ekonomi oleh pemerintah, sejumlah pelaku pasar merespon positif adanya paket kebijakan tersebut. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika berangsur menguat, sementara perdagangan di lantai bursa juga bergerak ke arah positif. Pasca diluncurkannya paket kebijakan ekonomi jilid dua pekan lalu, pergerakan nilai tukar rupiah terhadap mata uang dolar Amerika bergerak ke arah penguatan. Setelah diumumkannya paket kebijakan ekonomi tahap ketiga, nilai tukar mata uang Garuda terhadap dolar Amerika berada di bawah 14.000 per dolar Amerika. Sepekan lalu nilai tukar mata uang rupiah bertengger pada level tertinggi dalam satu tahun terakhir. Pada akhir September lalu nilai tukar uang rupiah berada di level 14.800 per dolar Amerika. Sementara pada Rabu kemarin, nilai tukar rupiah berada kisaran 13.790 hingga 13.950 per dolar Amerika. Perdagangan di lantai bursa pun merespon positif adanya kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tersebut. Dalam sepekan terakhir, nilai perdagangan di bursa saham Jakarta cenderung bergerak ke arah positif.